Untuk merayakan 10 tahunnya, film Interstellar kembali tayang di bioskop, dan jutaan orang di seluruh dunia terpukau oleh visual dan konsep ilmiahnya. Tapi, ada pertanyaan besar yang muncul, seberapa akurat sebenarnya ilmu sains dalam Interstellar? Apakah lubang cacing benar-benar bisa membawa kita ke galaksi lain? Tapi, bisakah waktu benar-benar melambat di dekat lubang hitam seperti gargantua? Dan yang paling gila, apakah mungkin ada makhluk yang hidup di dimensi kelima? Interstellar bukan sekadar film fiksi biasa. Dengan bimbingan fisikawan pemenang Nobel, Kip Thorne, film ini menggabungkan sains nyata dengan cerita yang epik. Tapi, apakah semua yang kita lihat di film ini bisa terjadi dalam dunia nyata? Hari ini, kita akan mengungkapnya. Namun, sebelum kita ke inti videonya, terus dukung channel dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Ayo, kita mulai! Dalam film ini, tim astronot menggunakan lubang cacing di dekat Saturnus untuk menjelajahi galaksi lain. Tapi, pertanyaannya, apakah lubang cacing benar-benar ada? Dan, bisakah kita melewatinya? Menurut teori relatifitas umum Einstein, lubang cacing atau jembatan Einstein-Rosen memang secara matematis mungkin ada. Ini adalah terowongan dalam ruang waktu yang menghubungkan dua titik berbeda di alam semesta. Tapi, ada masalah, kita belum pernah menemukan lubang cacing yang benar-benar bisa digunakan. Bahkan, jika suatu saat kita menemukannya, lubang cacing memiliki masalah stabilitas yang serius. Tanpa energi eksotis, yaitu energi negatif yang bisa mencegah lubang cacing runtuh, kita tidak akan bisa melewatinya. Jadi, secara teori, lubang cacing bisa ada. Tetapi, sampai saat ini belum ada bukti keberadaannya. Mungkin ini hanya kebutuhan suatu film. Akan tetapi, konsep lubang cacingnya tetap berbasis pada fisika teoretis nyata. Salah satu konsep paling mengejutkan dalam interstellar adalah relativitas waktu. Di planet Miller, yang mengorbit dekat lubang hitam gargantua. Satu jam di sana sama dengan tujuh tahun di bumi. Tapi, apakah ini benar-benar bisa terjadi? Menurut teori relativitas Einstein, semakin dekat kita dengan objek bermasa besar, semakin lambat waktu berjalan. Fenomena ini disebut dilatasi waktu gravitasi. Lubang hitam seperti gargantua memiliki gravitasi yang luar biasa kuat, sehingga waktu di sekitarnya melambat secara ekstrim dibandingkan dengan waktu di bumi. Namun, ada satu kesalahan kecil dalam film ini. Untuk mendapatkan perbedaan waktu satu jam sama dengan tujuh tahun, planet Miller harus berada sangat dekat dengan horizon peristiwa gargantua. Tapi, jika terlalu dekat, seharusnya planet itu sudah ditelan oleh lubang hitam. Jadi, meskipun relativitas waktu dalam film ini benar, angkanya mungkin dilebih-lebihkan untuk efek dramatis. Namun, konsep ini nyata dan telah terbukti. Misalnya, pada satelit GPS kita, yang mengalami efek dilatasi waktu dalam skala kecil karena gravitasi bumi. Saat pertama kali melihat gargantua, banyak ilmuwan yang terkejut. Karena ini adalah lubang hitam paling akurat dalam sejarah film. Biasanya lubang hitam dalam film hanya digambarkan sebagai lingkaran hitam biasa, tapi interstellar berbeda. Kip Thorne dan tim efek visual benar-benar menggunakan persamaan fisika nyata untuk membuat simulasi gargantua. Hasilnya, kita bisa melihat efek lensa gravitasi yang membelokkan cahaya dengan sangat akurat, membuat gargantua terlihat seperti cincin bercahaya yang mengelilingi area hitam di tengahnya. Namun, ada sedikit penyederhanaan dalam film. Gargantua berputar dengan kecepatan yang hampir mencapai batas maksimum yang mungkin bagi lubang hitam nyata. Jika ini benar-benar terjadi, efek waktu di dekatnya mungkin lebih ekstrim daripada yang digambarkan di film. Tapi, meskipun ada sedikit dramatisasi, gargantua tetaplah penggambaran lubang hitam paling akurat dalam sejarah perfilman. Salah satu bagian paling membingungkan dalam interstellar adalah dimensi kelima, di mana Cooper bisa melihat waktu sebagai sesuatu yang bisa disentuh. Tapi, apakah ini benar-benar bisa terjadi? Teori fisika modern mungkin punya jawabannya. Teori string menyatakan bahwa alam semesta bisa memiliki lebih dari 4 dimensi. Dimensi ekstra ini bisa tersembunyi dalam skala kecil, tetapi mungkin dapat diakses oleh teknologi atau makhluk yang lebih maju. Tapi, apakah kita bisa melihat waktu seperti di film? Dalam teori fisika saat ini, waktu tidak bisa disentuh seperti ruang fisik. Tetapi, ada hipotesis bahwa makhluk di dimensi lebih tinggi mungkin melihat waktu seperti kita melihat panjang dan lebar. Jadi, meskipun tesrek dalam film adalah interpretasi fiksi, idenya berakar dari konsep dimensi tambahan dalam fisika modern. Jadi, seberapa akurat sains dalam interstellar? Jika kita lihat satu persatu. Lubang cacing. Secara teori mungkin ada, tapi belum ditemukan. Relativitas waktu. 100% nyata, meskipun angka dalam film mungkin dilebih-lebihkan. Lubang hitam gargantua. Salah satu penggambaran paling akurat yang pernah dibuat. Dimensi kelima dan tesrak. Masih spekulasi, tapi berbasis teori dimensi tambahan dalam fisika modern. Interstellar mungkin film fiksi, tapi banyak konsep di dalamnya yang didasarkan pada ilmu sains nyata. Jadi, menurut kamu, apakah sains di interstellar cukup akurat? Atau ada bagian yang menurutmu berlebihan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka pembahasan ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan eksplorasi luar angkasa lainnya. Dan kalau kamu penasaran dengan siklus hidup suatu bintang, klik video yang muncul di layar sekarang. Sampai jumpa di petualangan luar angkasa berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di petualangan luar angkasa berikutnya. Sampai jumpa di petualangan luar angkasa berikutnya. Sampai jumpa di petualangan luar angkasa berikutnya.